Kebijakan cukai hasil pembako selalu menyangkut 4 hal yang semuanya sangat penting, yang perlu untuk terus diseimbangkan. Yang satu adalah mengenai pengendalian konsumsi rokok, di mana salah satu indikatornya adalah menurunkan prevalensi merokok, terutama untuk anak-anak usia 10 hingga 18 tahun. Yang kedua adalah aspek tenaga kerja, yaitu tenaga kerja baik petani tembakau maupun pekerja di sektor industri hasil tembakau, terutama yang menggunakan tenaga kerja secara intensif. Aspek penerimaan negara, karena memang di dalam undang-undang APBN, penerimaan cukai 2022 mencapai Rp193 triliun itu menyangkut kurang lebih 10% dari penerimaan negara. Dan yang keempat adalah aspek pengawasan barang kena cukai secara ilegal.